Pemerintah Kota Palembang mulai memperlakukan rekayasa lalu lintas uji coba kontraflow atau penggunaan lajur jalan yang berlawanan. Uji coba kontraflow ini rencananya diberlakukan mulai 22 Juli hingga 26 Juli 2024 pada pukul 6 sampai 9 pagi dan pukul 4 sampai 6 sore. Rekayasa lalu lintas ini menjadi upaya pemerintah dalam mengurai kemacetan di sepanjang jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang yang kerap terjadi kepadatan pada pagi dan sore hari. Penjabat Wali Kota Palembang Ucok Abdul Rauf Damenta usai meninjau pada Senin 22 Juli menyebut, pemberlakuan uji coba kontraflow pada pagi ini dinilainya masih kurang efektif dalam mengurai kemacetan. Namun, untuk kelanjutan uji coba akan diputuskan usai pemberlakuan kedua pada sore nanti. Kita lihat misalnya sampai hari ini, kita kan belum lihat sore nanti kan, sampai sore nanti ada evaluasi lagi, nah baru kita betapkan. Sampai kita komunikasi dengan beberapa pihak, para pihak dan stakeholder terkait agar mengetahui simulasi ini untuk kepentingan masyarakat. Ya, untuk agar supaya semuanya lancar, nggak terlambat masuk sekolah, jam kerja. Pemerintah bersama Satlantas dan Dinas Perhubungan juga mempersiapkan pemberlakuan aturan ganjil genap yang menjadi alternatif terakhir guna mengurai kemacetan di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartagan.